Marko Pasrah belum bisa membela timnas Indonesia pemain Persib Bandung Marko Pasrah masih belum Bisa memperkuat timnas Indonesia penyebabnya adalah dokumen perpindahan asosiasi belum disahkan oleh FIFA pemain asal Belanda itu sebenarnya sudah menjadi WNI lewat naturalisasi pada 12 November 2020 bahkan ia sempat mengikuti training camp TC tim nasional beberapa waktu lalu dalam hal ini perpindahan keluarga negara anklok secara hukum memang sudah sah namun dari segi asosiasi dari federasi Belanda ke PSSI belum rampung klok belum memenuhi persyaratan perpindahan asosiasi berdasarkan pasal 7 statuta FIFA dimana disebutkan pemain yang ingin membela asosiasi di negara baru setidaknya tinggal selama 5 tahun disana sedangkan klok baru sekitar 4 tahun oleh karena itu sang pemain mengaku bakal bersabar menunggu panggilan tim nasional Terdekat pelatih Sintai Yong juga tak menyertakan Mark Klok untuk TC tim nasi Indonesia ke Turki Tim merah putih akan berangkat pada 10 November sebagai persiapan piala AFF yang akan digelar di Singapura pada 5 Desember 2002, 21 hingga 1 Januari 2022 ada dua uji coba internasional yang diikuti sekuat ke Geruda saat berada di Turki yakni melawan Afganistan 16 November dan Myanmar 25 November beberapa hari lalu saya menerima kabar bahwa saya belum bisa membela tim nasi Geruda pada tahun ini dari hati yang paling dalam saya cukup kecewa karena sangat menantikan momen bermain di turnamen paling bergensi Asia Tenggara akhir tahun ini tulis klok di akun Twitternya at Mark Klok 10 tidak sedikit juga usaha yang telah dilakukan agar harapan dan mimpi saya secepatnya terwujud semua dokumen pun telah siap tapi sayangnya keputusan mengatakan masih sebaliknya namun kabar baiknya adalah pada April 2022 mendatang saya sudah bisa membela tim nasi Indonesia dan itu hanya 6 bulan saja untuk menunggu momennya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu proses ini terima kasih juga kepada teman-teman pendukung Geruda yang telah mendukung semoga saya bisa segera melihat diri saya kembali berseragam ucap iya sebelumnya Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menyebut klok baru bisa memperkuat tim nasi Indonesia pada April 2022 sekarang dia baru menjalani 4 tahun di Indonesia kalau tak salah sekitar 7 bulan lagi dia baru bisa dipanggil ujar Indra Syafri kepada awak media sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax